Intro Harap berhati-hati jika anda masuk ke dalam gua Jangan sembarangan masuk kalau tidak dibarengi dengan orang profesional Kisah nyata kali ini datang dari Thailand Ketika tim sepak bola malah nyasar ke dalam gua Mereka iseng-iseng jalan-jalan ke sana Begitu sampai di tengah gua, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat Itu membuat permukaan air menjadi naik Dan menutup jalur keluar mereka Mereka terpaksa menunggu selama 17 hari agar bisa diselamatkan Syukurnya mereka semua bisa keluar dengan selamat Dan ini dianggap sebagai mukjizat Karena jika melihat dari jalur gua yang sangat sempit Ini mustahil untuk dilakukan Kisah mustahil tapi nyata Putar dulu intronya Lalu bagaimana cara mereka bisa diselamatkan? Perjalanan penyelamatan ini sungguh sangat panjang Dipersingkat saja Iya ini kan saya berusaha menceritakannya dengan singkat padat dan tidak jelas Burung hantu Kenalkan dulu ini adalah K.E. Kapol Chantawong Biasa disapa K.A.K. K.A.K. Gitu kan bacanya K.A.K. K.A.K. adalah pelatih sepak bola bagi 12 remaja di desa Sukatani Enggak dong Di desa Bangchong Lagi pengen letihan Enggak taunya salah satu teman mereka bernama Prem Malah ulang tahun Bukannya disiram Mereka malah ingin merayakannya Mereka semua juga sudah menyiapkan surprise buat si Prem Dikasih surprise bukan di Prem Mereka bertiga belas pun jalan-jalan Tapi bersepeda Entah mengapa Mereka malah kepikiran untuk masuk ke Gua Chamlang Gua ini memang sering dijadikan destinasi jelajah Dan remaja-remaja ini sudah hafal betul dengan gua ini 23 Juni tahun 2018 Mereka pun masuk ke gua itu dengan hati gembira Apalagi ditemani oleh K.A.K. Yang juga sudah sangat akra pada dengan mereka Setelah masuk 800 meter Di luar tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat Lebih lebat dari Anumu Apa? Kumismu Mereka pun balu ingat Ini kan udah mau masuk bulan Juli Musim hujan akan datang Air pun mulai naik Dan langsung menutup jalur keluar mereka Di rumah orang tua mereka sudah mulai merasa khawatir Kok si Burhan belum balik-balik ke rumah? Padahal si Prem temannya itu kan Lagi ada acara ulang tahun Malah pergi Ditunggu sampai malam Mereka belum juga pulang Belum ada kabar Para orang tua itu pun berkumpul dan melakukan rapat Begitu mereka dengar ada yang melihat anaknya ke gua Mereka langsung menuju ke gua Kok lu? Para orang tua segera lari ke gua itu Dan benar saja Sepeda mereka terparkir di pintu gua Salah satu orang tua langsung menelpon tim penyelamat Agar segera datang ke sana Sementara itu di dalam gua Remaja-remaja ini terpaksa terus masuk lebih dalam lagi Soalnya permukaan air terus naik dikarenakan hujan yang tak kunjung redah Regu penyelamat datang dengan sangat cepat Di telpon jam 7 datangnya jam 12 Agar tidak bingung kira-kira seperti inilah ilustrasi gua tersebut Panjang keseluruhan gua itu kira-kira 10 km Dan mereka terjebak di situ Dan ini sungguh diluar nalar pak Tanpa berlama-lama tim SAR Kita sebut saja dia begitu Langsung masuk ke gua dan menyelam Begitu nyelam Lama gak balik-balik Ya terpaksa deh para orang tua bermalam di mulut gua Sembari menunggu tim penyelamat yang masih menyusuri gua Subuh-subuh sekitar jam 5 Tim SAR pun keluar sambil ngos-ngosan Mereka tidak menemukan dimana keberadaan remaja-remaja itu Wah jangan-jangan kita salah masuk gua nih Ya enggak dong Ini kan satu-satunya gua disini pak Orang tua mereka hanya bisa menangis karena sedih Sehari berlalu di dalam gua Pak Ake selaku pelatih sebisa mungkin memecahkan suasana Agar mereka tidak terlalu panik Pak Ake pun mengajak mereka bernyanyi Lagu yang mereka nyanyikan mungkin ya lagu Thailand Dan bukan lagu yang ini Di mulut gua Tim penyelamat masih belum bisa menembus jalur masuk gua Karena air yang masih terlalu tinggi Mereka pun memutuskan untuk memompak air dari gua Bahkan pak gubernur yang saat itu dijabat oleh pak Narongsak Ikut serta dalam evakuasi Berita ini menjadi sangat viral di mana-mana Bahkan sampai seribu relawan ikut turun tangan Wah ini udah dipompak terus-menerus kok Air di dalam gua gak surut-surut Dan ternyata air itu datang dari atas gua Tepatnya datang dari puncak Pak kepala desa segera menyumbat lubang-lubang kecil di puncak bukit Kita beralih ke dalam gua Kak Ake dan murid-muridnya masih belum bisa mendapatkan kabar apa-apa dari luar Dan pihak penyelamat di luar pun belum mengetahui pasti bagaimana masib mereka di dalam sana Orang tua mereka ya pasti merasa khawatir dong Anakku makan apa disana? Dimana titik lokasinya? Sherlock dong Untungnya saat merasa haus Pak Ake mengajarkan murid-muridnya untuk minum air yang menetes dari langit-langit gua Jadi minumnya dari situ ya Jangan minum air yang ada di bawah Soalnya tadi gua kencing disitu Ya jangan dong Ya enggak dong Di luar tim penyelamat masih belum juga bisa menembus ke dalam Iya soalnya jaraknya jauh bos 2,5 km dari mulut gua Eh lu tau dari mana? Akan lu sendiri yang nulis di judulnya Gua baca dari sini Oh iya ya lupa Nah datanglah dua orang penyelam profesional dari Inggris Yang namanya adalah Pak Rick dan Pak John Mereka langsung menyelam ke gua Dan setelah sampai di kejauhan 1,6 km Mereka mendapati pertigaan Disini mereka bingung Kita lewat mana ya? Nggak ada penunjuk jalan Nggak ada lampu merah juga Warga menyebut pertigaan ini dengan Ti Jangshen Mana disini sempit banget juga Ya mereka terpaksa membuka tabung oksigen Agar bisa masuk ke dalam lubang itu Walaupun begitu mereka tidak mengeluh Mereka cuma bilang Sempit lagi Singkir Belum sempat mereka menemukan remaja-remaja itu Pak Rick dan Pak John malah putar balik ke mulut gua Nggak pak Karena air semakin tinggi pak Dan air itu harus segera dialihkan Tapi mau dialihkan kemana? Ke sawah Iya Betul Mendengar hal itu Pak Gubernur langsung ngobrol santai dengan petani Dia bilang bahwa air dari gua itu harus dialirkan ke sawah Mendengar hal itu Pak petani lagi yang sedih Soalnya kalau air itu dialirkan ke sawah mereka Sawahnya akan kebanjiran Dan mereka akan gagal panen Tapi ini kan demi nyawa mereka pak bu Akhirnya dengan ikhlas Para petani pun merelakan sawah mereka dibanjiri air Di dalam gua Untungnya mereka membawa bekal Bekal itu sengaja dia bawa Soalnya temennya kan si Prem tadi itu lagi ulang tahun Jadi kita mau kasih surprise ke dia Nggak taunya malah jadi surprise beneran buat mereka Mereka bisa makan bekal itu Dan untungnya lagi mereka ini kan pemain sepak bola yang tangguh Yang sudah terpilih Sehingga tubuh mereka lebih kuat dan terlatih Iya kan Keesokan harinya Pak Rick dan Pak John bersiap-siap untuk kembali menyelam Tidak lupa dia membawa kamera Eh kamera kecil aja pak Itu kebesaran Pak Rick pun berhasil melewati T. Jiangson Dan terus masuk sejauh 2,5 km Dia pun masih merabah-rabah Sebenarnya ini orang Masuknya sampai sedalam apa sih Perjalanan sempit ini memakan waktu sekitar 6 jam Bayangkan aja tuh Betapa mencekamnya perjalanan ini 6 jam berada di gua yang sangat sempit Bagi anda yang klastrophobia ya Jangan sekali-kali masuk di ruangan sempit ya Pak Rick nongol di sebuah ruangan di gua Dan dari kejauhan terlihat ada senter Wah gak salah lagi nih Ini senter dari Pak Ake dan murid-muridnya Pak Rick langsung nongol di depan remaja-remaja itu Mereka semua juga terkejut dong Melihat ada penyelam yang tiba-tiba nongol dari air Sambil bawa kamera Kak Ake bertanya Youtuber bang Wah masuk konten kita Bukan Loh kok ngamuk Kok ngamuk Setelah merekam-rekam sana sini Pak Rick langsung membawa kamera itu keluar Dan memutarkan videonya di depan orang tua mereka Semua orang di luar langsung bersuara gembira Melihat tidak ada yang terluka di dalam sana Mereka semua sehat walafiat Tapi Pak Rick sendiri terlihat tidak senang Bukan tidak senang karena mereka berhasil ditemukan ya Tapi dia merasa Ini seperti tidak mungkin untuk mengeluarkan mereka semua dari dalam sana Mengingat medan gua yang dilewati itu sangat sempit Dan tidak masuk akal untuk membawa mereka keluar Penyelam itu juga sempat berpikir Loh kok bisa ini remaja-remaja masuk sedalam itu di dalam gua Akhirnya Pak Rick menjadi sedih Gua aja nih ya Penyelam profesional Masih susah banget untuk keluar dari sana Apalagi mereka yang mau diselamatkan Alhamdulillah Setelah titik lokasi mereka ditemukan Tali penanda sudah dipasangkan Sehingga penyelam bisa sedikit lebih mudah menyelam Makanan pun bisa dikirimkan ke sana Dan mereka semua bisa makan lagi Begitu Pak Ake mau makan jalan kote Wah, mana lomboknya? Waduh, lupa bawa lomboknya Gak terasa sudah 14 hari mereka bertahan hidup di dalam gua Kadar oksigen di dalam gua semakin menipis Karena mereka semua mengeluarkan karbon dioksida Dan tidak ada yang mau berfotosintesis Bila saja kamu males Mau tidak mau harus cepat ditemukan cara untuk mengeluarkan mereka Sebelum oksigen di sana habis Pak Rick terpikirkan rencana untuk membius sementara Pak Ake dan murid-muridnya Dan mengeluarkan mereka semua dalam kondisi tidak sadar Seperti orang tidur yang dibawa keluar Tapi temannya tidak setuju Soalnya ini berbahaya Pak Kalau biosnya berlebihan Mereka bisa menhinggoy Dan kalau biosnya kurang Ya mereka bisa terbangun di tengah jalan dan meronta-ronta Tapi kan Tidak ada jalan lain Pak Ya terpaksa mereka mengadu ke Pak Gubernur Untungnya Pak Gubernur Malah menyetujui rencana itu Hari ke-16 Diadakanlah operasi penyelamatan Orang tua mereka hanya bisa berdoa dan meminta keajaiban Karena inilah satu-satunya harapan mereka Sampailah penyelam ini di lokasi remaja-remaja ini berada Mereka akan membawa 4 orang terlebih dahulu Setelah dibius Tangan dan kakinya pun diikat kayak pocong Remaja itu pun diopor keluar dari gua 4 orang pertama berhasil dikeluarkan Dan langsung dibawa ke rumah Atit Kenapa? Yaitu untuk dilakukan perawatan lebih lanjut Setelah diperiksa 4 orang yang berhasil diselamatkan ini Ternyata sehat dan normal Hari selanjutnya Mereka akan menyelam kembali Untuk mengangkut remaja-remaja lainnya Gak taunya Hujan malah turun lagi dengan sangat derasnya Melihat itu Warga tidak tinggal diam Mereka berbondong-bondong membantu mengalirkan air Walaupun permukaan air terus meninggi Mau tidak mau Para penyelam harus menjalankan misinya Setelah 2 minggu evakuasi Akhirnya mereka semua Berhasil dikeluarkan dengan selamat Pak gubernur langsung berpidato Dan menyampaikan kabar gembira ini Ke seluruh dunia Orang-orang yang menonton berita ini pun Ikut terharu Lebih-lebih lagi tuh Orang tua mereka yang udah 2 minggu Menunggu mereka pulang Setelah pulih kembali Mereka semua langsung menuju Ke rumah prem Dan melanjutkan acara ulang tahunnya Walaupun tertunda 2 minggu Tapi ya syukur banget kan Masih bisa makan enak Mereka pun bisa tertawa Terbahak-bahak lagi Eh tunggu dulu Bagaimana dengan sawah kami? Untungnya Pak gubernur Siap ganti rugi kepada petani Yang gagal panen Karena sawahnya terendam air Dan akhirnya Mereka semua pun senang Totalnya Ada sekitar 250 juta liter air Yang dipompa Dari dalam gua Setelah penyelamatan itu Gua tamlang Terus terendam air Sampai 8 bulan lamanya Kalau udah musim kemarau Baru tuh Surut lagi airnya Setidaknya Ada 17 negara Yang memberikan sumbang sih Dalam evakuasi ini Ucapan kerima kasih Tidak lupa diucapkan Kepada penyelam Dan tim evakuasi Yang menjadi pahlawan Bagi mereka Hikmahnya Tetaplah bertahan hidup Walaupun ini Terasa sangat sulit Saking hebatnya Kisah mereka ini Sampai dibuatkan 7 film Yang paling meleduk Itu film yang ini Silahkan ditonton Terima kasih telah menonton Untuk kisah selanjutnya Kita bahas Apa lagi ya Weh Malah tidur Bangun Bangun Good grammar and spelling Are important Harus menemukan Cara paling efektif Untuk melungalakak Kedak Apak Fulpeal Mang Ngoblalak Dus Buktinya kau telah Melupakan diriku Terima kasih telah menonton